Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku, kaum muslimin yang berbahagia Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam hidayah Allah Dalam waktu yang penuh dengan barokah Yaitu pada bulan Ramadan tahun 2022 ini Alhamdulillah Pada pertemuan yang lalu saya jelaskan tentang kita perlu Iktikaf merebut malam Laylatul Qadar Mencari malam Laylatul Qadar pada malam 10 yang terakhir Rasulullah SAW Juga telah membatasi Carilah malam Qadar itu Malam yang berpangkat itu Pada malam 10 yang terakhir Dari bulan Ramadan Disempitkan oleh Rasulullah SAW Pada malam-malam yang ganjil Berarti bisa kita Iktikaf di dalam masjid Diam Dusakan Habit di Salem Dimatikan Kita banyak zikir Takarub ilallah Mendekat pada Allah Kita Membaca doa-doa Salah satunya doa Yang diriwayatkan dalam khatis Adalah Allahumma Ya Allah Karena Allah mempunyai Sifat Mempunyai maha pengampun Maka Fakfu'ani Ampunilah Kesalahan-kesalahan kami Ampunilah dosa-dosaku Ya Allah Dengan kita memperbanyak Dibaca sebanyak-banyaknya Insya Allah Dosa-dosa kita Oleh Allah Akan diampuni oleh Allah Dan kita akan menjumpai Bulan SAW Bulan yang penuh dengan Keberkahan Akan kita Akan oleh Allah Akan diampuni Dosa-dosa kita Dan Pemirsa Media Partai Golkar Kabupaten Kedirian Berbahagia Ada beberapa syarat Yaitu Kalau kita ingin Iktikaf di dalam masjid Syaratnya Sesuai dengan khatis Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Harus orang yang Berpuasa Maksudnya pada siang harinya Harus berpuasa Yang kedua Harus di Dalam masjid Masjid jami' Maksudnya masjid Yang bisa dilakukan Sholat berjamaah Ada mu'adzin Ada imam Lima waktunya Yang ketiga Yang ketiga Seandainya ada Saudara Atau rekan Atau siapapun yang Diganjar oleh Allah Sakit Kita menjauhnya Ditunda dulu Dan Seandainya ada Kematian Kita Menunda Untuk takziah Dan yang Lima Tidak menyentuh Atau menjimah istrinya Pada waktu kita Iktikaf di dalam Masjid Niat masjid Niat iktikaf di dalam masjid Kemudian Niatnya Digugurkan Dia pulang Amal sholih Menjimah istrinya Nah itu Larangan oleh Rasulullah Dan yang Nomor enam Tidak juga Tidak boleh Memeluk atau Mencium Istrinya Dan yang terakhir Tidak Keluar dari masjid Tetap di dalam masjid Untuk iktikaf Niat iktikaf Diam Pikir Doa Allah ma'inna ka'ufun karim Tuhkibbul affa Fa'fu'ani Kecuali Keluarnya adalah Hajat Hajatnya manusia Yaitu hajat Yang tidak bisa Ditunda Yaitu Pipis Atau Buang air kecil Dan buang air besar Demikian Yang dapat saya sampaikan Dalam uraian Pertemuan yang barokah ini Mudah-mudahan Allah memberikan Manfaat dan barokah Bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!